Intro Ratusan masa dari desa Ngepung di Jatikalen Kabupaten Nganjuk melakukan aksi demo di depan Mapolres Nganjuk masa menutup Mapolres Nganjuk agar segera memproses laporan yang telah mereka adukan aksi demo sempat memanas karena terjadi keselapaman antara massa dan polisi terkait parkir kendaraan mereka Ratusan masa dari desa Ngepung di Jatikalen Kabupaten Nganjuk melakukan aksi demo di Mapolres Nganjuk terkait laporan warga kepada perangkat desa setempat untuk segera dilakukan tindakan situasi sempat memanas antara massa dan polisi terkait parkir kendaraan massa bahkan mereka salik dorong adu mulut di jalan hingga menimbulkan kemacetan namun beruntung situasinya tidak berlangsung lama dan massa dapat melanjutkan aksi demo di depan Mapolres Nganjuk massa juga kecewa setelah mendapatkan surat memberikan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP karena di dalam surat tersebut seolah-olah terlapor Nur Yatim sebagai panitia lelang tanah khas desa padahal massa meyakini berlasarkan bukti kuitansi terlapor yang menandatangan ikuitasi tersebut sebagai pribadi menurut korlap aksi demo Suryadi massa meminta agar Polres Nganjuk melaksanakan pusat hukum yang berlaku sesuai dengan KUHP yakni dengan mengamankan terlapor dan melimbahkan dugaan penggelapan aset tanah khas desa tersebut kepada kejaksaan sebab laporan tersebut sejak lima bulan yang lalu ya tuntutannya jelas dalam tiga hal laporan kami per Maret satu tentang penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Nur Yatim itu kami menerima SP2HP setelah memberitahukan kepolisian tentang rencana aksi hari ini dapat surat SP2HP kemarin yang intinya dalam penggelapan Nur Yatim ini disana dipelintir oleh pihak penyitik Polres Nganjuk dipelintir begini bahwa itu terang-terang dilakukan oleh Saudara Nur Yatim kwitansinya ada sebagai pribadi tapi dalam di SP2HP diterangkan bahwa Nur Yatim itu seolah-olah sebagai ketua panitia lelang nah kalau ketua panitia lelang kan harusnya ada tanda tangan ini yang dikeluarkan oleh panitia ini Nur Yatim sebagai pribadi itu segera ya harus Kapolres tahu bahwa penyitikan yang dilakukan bawahnya itu tidak benar memelintir ini seharusnya ini murni penggelapan yang sesuai dengan pasal 373 372 sub 374 kalau tidak sempat terjadi ketegangan di jalan tadi oh kalau tadi terjegangan tadi begini saya melihat secara teknis disini koordinasinya tidak paslah tidak bagus karena kan begini aturan di undang-undang nomor 9 tahun 98 itu bahwa setelah kita memberitahukan lebih dari 3 kali 24 jam polisi itu wajib menjaga mengawal keamanannya dan kami tidak dijaga patpal tadi hanya kebaikan hati Polsek Patian Rauwaja yang mengawal kami dari sana jadi patpal dari Kabupaten Nganju tidak ada tuntutannya agar Polres segera melaksanakan tahapan proses secara hukum sesuai dengan kitab undang-undang koma acara PTN ya tentunya satu maling ewas ngaku ya tangkapen tau paling tidak ya limpanin yang kejaksaan ini kalau digoreng-goreng sudah lima bulan lima bulan dan semua dan yang kedua begini yang saya jadi curiga itu kan alat bukti loh korah disita-sita alat bukti dari kami ini kuantian sih kan ada aslinya bagaimana bisa dilimpahkan kekejaksaan kalau yang asli tidak disita ini loh logikanya disini digoreng jadi saya minta Kapolres agar dengar tapi khawatir saya Kapolres itu tidak dengar kasihan nanti Pak Kapolres setelah masa melakukan aksi demo di depan pintu gerbang maha Polres Nganjuk perwakilan masa ditemui oleh wakil Polres Nganjuk dan kasaterskrim Polres Nganjuk untuk mendengarkan aspirasi dari masa polisi telah mengakomodir laporan yang diadukan warga tersebut dan kini masih dalam proses penyelidikan Polres Nganjuk berjanji akan menindak lanjuti sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan yang pasti barusan saja kita kita akan menindak lanjuti aspirasi tersebut dengan prosedur yang ada dan yang berlaku sesuai aturan perundang-undangan terjadi ketegangan juga yang pasti ketegangan seperti itu tidak sebagaimana yang terjadi atau di persepsikan oleh masyarakat tidak ada jadi itu adalah jalan protokol disitu jalan protokol atau jalan provinsi kita menyampaikan supaya demi keselamatan masyarakat juga demi keselamatan masyarakat warga masyarakat supaya tidak menjadi korban kecelakaan kita mingka agak merapat dan melebar dan itu juga sudah kita sampaikan dan Alhamdulillah rekan-rekan masyarakat pun mendukung dan melaksanakan himbawan dari pihak polisi kalau sudah lama dan 5 bulan kenapa belum tuntas hingga sekarang sifatnya ini masih kita laksanakan penyelidikan jadi pengaduan yang sudah disampaikan kita lakukan penyelidikan dan ini masih berproses tidak berhenti kami sampaikan kepada warga kami juga sudah mengakomodir semua aspirasi yang telah mereka sampaikan kepada kami sementara itu apabila setelah aksi tersebut laporan warga tidak ada perkembangan masa merapatkan dan akan melaksanakan aksi dengan masa yang lebih banyak atau long march sampai ke Istana Negara Jakarta dari Nganjuk Jawa Timur Nganjuk TV melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih